Bikin 1 banding 18 Standarnya sih memang 1 banding 16 Kalau ada, kalau ada, menengah pikir Buat bukti sudah saya ingin Kalau misalnya emang sudah Kloser semua pak kandangnya Sipulasi sih jalan ini Sini kalau tidak percaya Panen berapa panen, tidak ada bahu 28 jahatnya 28 jahat 26 jahat Bergantung pertumbuhan sih pak Ini pakannya nih pak Malindo pakannya 14 ribu Kalau pakan Tidak selamanya dia jelek dan Tidak selamanya dia bagus Ini produksi Malindo Tidak selamanya dia Tidak selamanya dia Kalau kompit Lebih jelek Lebih jelek ya Lebih jelek Yang saya juga Kompit dulu Sekarang dibikin item pak Apakan itu Ada namanya Tidak selamanya Jadi untuk memperkering kotoran dia jadi terlalu basah ini mati jangan jalan-jalan belum jalan semua pak ini baru empat dari luar ya iya kaya di tinggi laut pak ini ada ini ada internetnya ini dari pnj cuman saya cabut aja ini datanya habis cuman nomor hp nya dia gak tau gak dikasih saya ada wifi nya ada 5g kan buat itu bukan ngatur kelembaban perawatannya misalkan kalau misalkan pakai besi itu kalau udah karat ayam itu cepat karat amoniak ya amoniak tinggi itu karat itu pada tidur pak ya pak ya mainnya pak dibikinnya pak di surga katanya disini jadi makan tidur perak disitu makan tidur asal jangan dikasih gas air mata ntar lari semuanya bangun ini siapa panen pak? belum pak belum ini baru berapa hari patah? 2-6 jalan ini 2-5 ya 2-5 masalah 2-6 jalan ini 2-5 jalan ini 2-5 jalan ini udah beberapa hari lagi nih panennya 4 hari paling panennya 3 hari 3 hari udah bisa tapi dia ada sistem pengurangan kapasitasnya sih? iya ada dari usia udah ayam 1-2 berarti 20% ditaruh keluarin sekitar udah 46-10% nanti yang digede buat digedein itu sekitar 60-60% dari kapasitas total itu ya digedein iya kalau digedein patokan minimal gede itu? biasanya 6 kg ada tuh gede banget pak ya yang udah itu udah nanti yang diaduin diaduin ayam ayam diaduin tapi kalau poten dadanya segede itu? iya itu ada 5 kg 6 kg tuh oh di atas arno dong yang di atas? iya yang kandang yang gede enggak gede banget itu udah kayak parent ditunjukkan orang kakinya aja segini nih pak mandro kakinya doang segini udah kayak kaki ini ya kapun iya asli gede banget jadi saya itu kemarin jual rugi tahan saya gedein karena harganya semakin berat semakin semakin mahal semakin murah pak ayam itu semakin gede semakin murah tapi yang gede kalau udah jadi pilet lebih mahal lagi kalau di kandang murah kalau dipilet lebih mahal dari ayam karkas iya 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 maka kalau udah hidup sama karkas jadi berapa hidup 35% tapi kalau mau karkasnya di 1,1 berarti ayam hidupnya 1,5 1,5 1,55 nggak bilang itu berapa hari 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 1,5 kemurungan 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 sekarang beda pak jadi lebih cepat jadi dulu itu ayam makannya itu satu harinya paling 100 gram sekarang udah kuat 150 sampai 200 kuat berarti kalau 30 hari nah dia tiba-tiba tiba-tiba 12 matangnya minggu apa pak dari kecil itu sekian gram oh beda ya progresif ya bertahap kalau ayam puncaknya itu saya punya saya puncak ini 26 hari udah 150 dan itu stop udah dipindah jadi jatah ayam itu sesahari udah mau cukup dan enggaknya 100 rekod 100 ngurang kalau lebih dari itu karena penaikan berat badan milia itu tinggal lebih dari satu on to on kalau tak saim pun jadi rugi malah ya iya lebih rugi apalagi ayam iya kalau apalagi ayam layar itu layar ya layar itu kan dia yang produksinya kan sahur kalau lebih dibanyakin makan juga dia masuknya ke lemak boleh kan iya lebih susah iya 110 sampai 113 jam lubangnya jadi sempit teman lubang yang lemak cewek montok lebih enak lari yang ke situ kok jadi larinya ke seorang itu cewek montok udah ditunggu-tungguin ternyata ala selamat menikmati